Kupu-kupu dan dengat Kupu-kupu dan dengat merupakan serangga yang tergolong ke dalam Ordo Lepidoptera, atau serangga bersayap sisi. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari dengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif pada waktu siang, sedangkan dengat kebanyakan aktif pada waktu malam. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, nengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, nengat cenderung gelap, kusam atau kelabu. Siklus hidup Banyak yang percaya bahwa kupu-kupu memiliki umur yang sangat singkat. Sebenarnya, kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun tergantung pada spesiesnya. Kebanyakan spesies melalui tingkat larva yang agak lama, dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam tingkat pupa atau telur agar dapat mengarungi musim dingin. Telur Telur kupu-kupu dilindungi oleh kulit berabung keras yang disebut porion ditutupi dengan lapisan antililin yang melindungi telur dari terjemur sebelum larva sempat berkembang sepenuhnya. Setiap telur memiliki pori-pori berbentuk corong yang halus di satu ujungnya, yaitu mikropil yang bertujuan memungkinkan masuknya sperma untuk bergabung dengan sel telur. Lain spesies lain ukuran telurnya, namun semua telur kupu-kupu berbentuk bola maupun ovat. Telur kupu-kupu dilekatkan pada daun dengan bahan perkat khusus yang cepat mengeras. Bila mengeras, bahan itu berkontraksi dan membengkokkan bentuk telur. Perkat ini mudah dilihat membentuk bahan meniskus yang mengelilingi tapak setiap telur. Ulat Larva kupu-kupu, yaitu ulat, memakan daun tumbuhan dan menghabiskan seluruh waktunya sebagai beluncas untuk mencari makanan. Kebanyakan beluncas adalah maun, tetapi ada beberapa spesies seperti spalgis epius dan lipirabrasolis yang memakan serangga. Beberapa larva, terutama yang tergolong dalam licainidae, menjalin hubungan yang saling menghubungkan dengan semut. Beluncas berhubungan dengan semut dengan menggunakan getaran yang dipancarkan melalui substrat di samping merembeskan sinyal kimia. Semut sedikit banyak melindungi larva ini, sebagai balasan, larva menolong semut mengumpulkan remesan madu. Beluncas membesar melalui serantaian tingkat yang disebut instar. Menjelang akhir setiap instar, larva menjalani proses yang disebut apolisis, yang mana kulit ari, yaitu lapisan luar keras yang terbuat dari campuran kitin dan protein-protein khusus, dikeluarkan dari epidermis yang lembut di bawahnya, maka epidermis membentuk kulit ari yang baru di bawah. Di akhir setiap instar, larva itu bersalin kulit lamanya, maka kulit baru berkembang lalu mengeras dan menghasilkan pigment dengan cepat. Proses menyalin kulit ini bisa memakan waktu berhari-hari. Kebiasaan dan makanan Banyak orang yang menyukai kuku-kuku yang indah, akan tetapi sebaliknya jarang orang yang tidak merasa jijik pada ulat, padahal keduanya adalah makhluk yang sama. Semua jenis kuku-kuku dan nengat melalui tahap-tahap hidup sebagai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi kuku-kuku atau nengat. Kuku-kuku umumnya hidup dengan mengisap madu bunga. Kuku-kuku dan manusia Kuku-kuku dan nengat dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Sehingga bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kuku ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Pada pihak yang lain, berjenis-jenis ulat diketahui sebagai hama yang rakus. Terima kasih telah menonton!